Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue info di Java Pet & Company. Kali ini gue masih di Fishroom. Nah, ini gue yakin sih banyak yang penasaran sih, walaupun gak ada yang komen, tapi gue yakin banyak penasaran gimana cara ngerawat semua koral-koral sama ikan-ikan yang ada di Fishroom. Ya kan, ini mumpung lagi ada Gaber, ya kan? Langsung tondong aja. Mas Gaber, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana, Malika sehat? Malika sehat lah. Oh, Malikanya sehat. Jadi ini Mas Gaber yang ngurusin semua di Fishroom ini. Biasanya lo kalau seharian di sini, dari pertama kali datang itu ngapain aja? Apa hal pertama yang lo lakuin pas lo datang ke Fishroom? Buka masuk. Buka masuk pintu. Assalamualaikum dulu. Jajah ngobrol satu-satu. Ya, ngelain lampu. Ngelain lampu, terus? Terus, cuci skimmer. Oh, cuci skimmer. Kenapa sih skimmer cuci? Tiap hari lo cuci? Tiap hari cuci. Cucinya apa aja nih? Minya aja. Oh, kotaknya aja, udah buang busanya aja? Iya. Nah, ini kita mainnya di sini main dry atau main wet? Dry. Dry? Semua di sini dry? Enggak, kalau ikan, wet. Oh, kalau ini dry, mainnya kering. Terus abis itu, apa lagi biasa yang dicek-in tiap hari? Ya, paling ngontrolin koral-koralnya aja. Takut ada yang sakit, ada yang gimana gitu ya. Oke, kita mau filter dari ini. Filter berarti abis ini mekanik? Ya. Abis mekanik langsung ke? Skimmer. Skimmer. Abis skimmer ini rumah bakteri. Ya, rumah bakteri. Rumah bakteri banyak amet nih? Enggak, sebenernya. Sebenernya enggak? Enggak. Buat itu katanya ada, buat aquarium. Oh, jadi nitip di sini. Oh, nitip biar ada bakterinya hidup. Nanti dikirim, udah matang. Ya, betul. Oke. Berarti ini, sebenernya satu aja udah cukup ya? Iya, ini soalnya gue tau ini pakai Marine Pure nih. Ya kan? Pompa kita pakai Mantis. Ya kan? Nah, terus abis itu kita kasih cek valve. Karena biar enggak ada micro bubble. Nah, gue paham lah dikit-dikit lah. Nah, oke lanjut. Berarti ngecek coral yang sakit. Ciri-ciri coral sakit itu kayak gimana? Kurang maksimal aja dia mekar tuh. Kurang maksimal di mana? Ya, biasanya dia ngembang lebih gede. Terus tiba-tiba agak mengkirut gitu. Uncup. Uncup, iya. Ada nggak di sini? Biar netizen tau lah coral-coral yang kayak gimana gitu bentuknya. Terus penanganannya lo apain? Ada nggak di sini kita yang kuncup-kuncup? Set. Belum semua di itu sih kontrol soalnya. Kayaknya lo sakti juga nggak di guncup di sini ya? Ada. Mana ada nggak ada. Nahnya juga hidup. Asik. Ada sakit ada. Ngomong nggak dia? Enggak. Yang mana yang kuncup? Ada yang kuncup nggak nih? Yang kuncup? Mana ya? Mana? Ini ada? Ini kuncup nggak? Enggak. Oh enggak. Uw sakti juga nih Mas Gaber nih. Enggak ada yang kuncup nih. Sakti. Kayak dewan. Sakti, iya. Kayak Zeus. Nggak ada. Di bawah sih. Oh di bawah ada yang kuncup? Iya. Nah biasa kalau kuncup gitu. Kita lihat dulu yang kuncupnya mana nih? Enggak, dia agak kering aja. Agak kering? Mana ya? Kalau kering kayak gini nih. Ini kan dia agak kering. Oh nggak mengkilat merahnya. Jadinya kering. Agak kelihatan tuh. Kayak tulang-tulangnya nih. Oh iya iya. Ini kan tulang-tulangnya nih. Kayak gini. Ya kayak gini agak-agak. Nah itu kalau kayak gitu. Kita diapain biasanya? Kita dip aja sih. Di treatmentnya kita dip. Di angkat di dipnya terpisah? Iya terpisah betul. Oh pake sikem dip. Pakai sikem dip. Oke. Berarti itu di dip dulu. Abis di dip berapa lama dipnya? 10 menit. Oh 10 menit. Ya jangan lama-lama. Tergantung kita pakai dipnya kan. Ada yang 15 menit. Ada yang 10 menit kayak gitu. Oke oke. Ini gue penasaran nih kenapa bisa tumbuh disini nih. Enggak. Tadinya itu mati. Batunya tarus itu aja. Sidup? Sidup. Muset jago juga. Yang mati bisa hidupin biar letuhan. Oke waktu tadinya masih ada. Tinggal dikit gitu. Oh udah diikhlasin gitu. Ini mah hidup jadi duit tadi. Ntar gue potong lah. Potong jadi duit. Nah ini filternya barang sama atas ya? Iya. Sam filternya dimanfaatin juga buat. Pilihara koral. Buat koral-koral sakit biar. Nah oke tadi kan dateng. Lu ngecek orang kalau ada yang sakit. Langsung lu dip juga pak. Ntar sore aja lah. Langsung. Langsung? Iya lah. Oke abis itu abis lu ngecek-ngecekin semua udah aman. Biasa apa lagi sih yang disini cekin? Lihat-lihat sambil cari hama gitu. Takutnya ada Aetapsia atau Bubble Alga kayak gitu. Oh hama cari. Hama iya. Soalnya kan ada aja Aetapsia itu. Oke kalau hamanya udah ketemu? Suntik. Suntik? Iya kalau untuk Aetapsia. Suntiknya pakai apa? Pakai Red Sea Aetapsia X. Susah banget namanya. Pokoknya itu lah barangnya lah. Ya betul. Oke. Berarti udah gitu-gitu aja ya? Udah. Kenapa orang banyak yang komen kok mati, kok mati? Yang mending kita tahu parameter airnya aja sih. Kayak gitu. Nah cuma lu tinggal rajin atau nggak ngecek? Iya. Kayak gitu. Terus disini paling sering kalau kematian koral itu karena apa? Swing parameter. Swing parameter juga? Nah. Karena kita disini sistem jualan. Keluar masuk koral terus kan. Oke oke oke. Jadi sistem kita nggak bisa selalu stabil kayak gitu. Iya lah karena ada koral baru masuk. Iya. Diangkat. Tingkat stressnya juga pasti tinggi. Pasti tinggi. Tinggi gitu. Jadi buat temen-temen kalau mau awet-awet kayak gini ya rajin-rajin lah. Ngecek parameter berapa hari sekali? Kalau untuk parameter seminggu sekali. Tapi kita tiap hari ada ceknya juga sih. Untuk KH sama nitrat aja. Oh KH sama nitrat itu tiap hari? Jadi sebenarnya kalian juga bisa sih. Maksudnya koralnya nggak mati juga. Ya bisa asal rajin-rajin ngecek aja kan. Iya. Oke. Apalagi biasanya yang hal-hal yang menarik lagi disini. Filter udah tadi. Kalau pompa kita pakai 10 kali. Iya. Tuh. Wave maker penting nggak? Film maker? Iya. Tergantung buat koralnya aja sih kebutuhan koralnya. Kan koral ada yang butuh flow kenceng. Ada yang rendah kan kayak gitu. Oke. Terus abis ini top up air tawar ya? Top up air tawar ya. Oke lanjut. Nih kalau ikan itu filternya sama atau beda sih? Sebenarnya sama. Kalau filter sama kayak. Koral. Koral juga. Oke sama. Ini juga sama sih ya. Malah jauh lebih sederhana ini sih daripada ini koral sih. Kalau lampu? Lampu. Lampunya bebas sih. Oh ini lampu cuma pakai. Ini lampu apa ini? Oke lampunya kayak gini lah. Yang penting terang aja. Kalau lampu itu yang penting terang. Ya. Nggak harus pakai kayak casil spektra gitu. Tapi spektra juga ada. Spektra yang tipe X itu. Yang atlantik. Atlantik kan? Yang buat fish. Karena dia lebih putih. Ya. Daripada yang di pembek. Oke. Udah segitu aja video dari kita hari ini. Tentang maintenance nya disini. Jadi. Tenang aja. Kalau kalian beli koral. Beli ikan disini. Itu dirawat bagaikan malika. Asik. Hahaha. Jadi. Disini ada mas Gaber yang tiap hari ngecek. Tiap hari kan lu kayak gitu? Tiap hari. Tiap hari lah. Kalau nggak gitu nggak gajian kan. Hahaha. Jadi tiap hari pasti di cek. Jadi buat temen-temen juga kalau pelihara koral. Pengen kayak di java kayak gini. Juga bisa asal tiap hari ngecek sih. Nggak tiap hari lah. Seminggu sekali lah ya. Ya kalau untuk parameter. Seminggu sekali. Cuman kan. Kita kalau ada. Koral masuk. Keluar kan kita harus cek. Parameternya. Takutnya ada swingan kayak gitu kan. Ya. Bisa aja swing. Disini aja cuma satu orang. Masa kalian satu aquarium sendiri. Masa nggak bisa ya. Iya. Ini berapa nih aquarium lu banyak nih kan. Nah. Oke deh. Thank you udah nonton video ini. Gue Ivo. BKBR. Jangan lupa di like. Jangan lupa di share. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye. Bye 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 bye. selamat menikmati